Karangtaruna Provinsi Lampung Dendi Ramadona meresmikan Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini Karta, Karangtaruna, di Dusun Unggul Pelem, Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Pesawaran, Sabtu 9 Maret 2024. Dendi yang juga merupakan Bupati Pesawaran mengatakan, Karangtaruna bukan hanya sekedar organisasi sosial, melainkan organisasi multisektor, yakni sektor pendidikan, pemberdayaan perempuan dan anak, pemberdayaan masyarakat, ekonomi kreatif, sampai sektor kesehatan. Dirinya menyebutkan, Karangtaruna ada dan masuk dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Sosial, bahkan Undang-Undang Desa, sehingga Karangtaruna ini bisa melintasi semua sektor. Ia menegaskan, Karangtaruna Provinsi Lampung mencoba meningkatkan sektor pendidikan, yaitu dengan meresmikan Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini, yaitu Pak Utkarta. Ia meminta Pak Utkarta secara spesifik mengajarkan budaya lokal dengan berbasis sosial, agar anak-anak nanti dapat tumbuh dalam lingkungan yang mengedepankan budaya dan sosial kemasyarakatan. Dengan harapan, Pak Utkarta juga akan melahirkan kader-kader Karangtaruna penerus semua. Ia mengajak seluruh pengurus Karangtaruna Kabupaten Kota yang lain untuk terus bergerak dengan mendirikan Pak Utkarta ini di bawah naungan Karangtaruna Kabupaten Kota masing-masing dan disupport Karangtaruna Provinsi Lampung. Hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara peresmian Pak Utkarta di Kabupaten Kusawaran. Dan ini memang Karangtaruna bukan hanya organisasi sosial, tapi juga organisasi multisektor. Bukan hanya urusan sosial, urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan ekonomi kreatif, urusan pemberdayaan masyarakat juga. Kita tahu ini di sini, karena sesuai undang-undang, daripada supporting kepada Karangtaruna, yaitu undang-undang pemerintahan daerah, undang-undang sosial, undang-undang desa juga masuk, kita ada di dalam itu semua. Jadi memang Karangtaruna ini bisa melintasi semua sektor. Maka Karangtaruna Provinsi Lampung hari ini Alhamdulillah mencoba untuk masuk ke dalam peningkatan sektor pendidikan, yaitu mulai dari anak usia dini. Maka yakinlah ini atas izin dari Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sanyi umumkan kepada dunjungan kita baginda Nabi Syedina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta keluarga para sahabat dan seluruh pengikutnya, serta kelakunat persyafat. Amin. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, khususnya seluruh kader Karangtaruna yang hadir di sini, terutama kader Karangtaruna Kabupaten Pusawaran, ketuanya Bung Asmi. Maka saya memberikan apresiasi yang tinggi. Dari sebanyak 15 kabupaten kota, baru Karangtaruna Pusawaran yang memiliki paut karta. Jadi ini tolong menjadikan ini sebuah cerminan bahwa Karangtaruna di Provinsi Lampung ini bukan hanya bicara kita bidang sosial-sosial saja. Sosial yang sebenarnya adalah di pendidikan sebenarnya. Bagaimana menumbuhkan rasa sosial, jiwa sosial kepada generasi-generasi penerus kita. Karena saya yakin kita harus mengejar regenerasi di sini, Karangtaruna. Itu mulai daripada pendidikan anak usia dini. Saya yakin karena kader-kader Karangtaruna tidak lahir dengan begitu saja. Semuanya lahir karena ada tujuan. Menjadi kader Karangtaruna itu ada sebuah tujuan dan juga ada cita-cita yang harus dicapai yaitu bagaimana kita berbuat, bermanfaat untuk apa? untuk menyelesaikan permasalahan sosial yang ada di lingkungan kita masing-masing. Jadi, saya apresiasi Karangtaruna, Kabupaten Sawaran. Bapak-Ibu sekalian, kenapa hari ini kita resmikan? Sebenarnya tidak kita resmikan, juga ini sudah jalan saja. Saya ingin menunjukkan dan membuktikan bahwa tadi kader-kader Karangtaruna tidak hanya bicara bagaimana urusan sosial saja. Dan saya katakan urusan sosial yang sebenarnya adalah bagaimana sumber daya masyarakat. Bagaimana bisa memberdayakan masyarakat, bagaimana bisa mencetak kader-kader Karangtaruna ke depannya mulai dari usia dini. Maka, paut karta ini, karta itu sebenarnya singkatan Karangtaruna. Tapi juga dalam bahasa Sansekerta atau Jawa kuno, karta itu adalah sebuah tujuan. tujuan, impian, dan juga proses demi kebaikan dan juga semangat daripada kebersamaan. Itulah makna daripada karta menurut Sansekerta atau Jawa kuno. Terima kasih telah menonton!